Selamat menikmati 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 Kau potong, kau cincang-cincang Kau aduk Daging yang tiga itu Diberi Diaduknya Pak Sekarang diaduk Kau bagi tiga Kau taruh di gunung sana Kau taruh di gunung situ Kau taruh di gunung yang sana Setelah kau taruh Kau berdiri di tempat yang jauh Dari tiga gunung itu Kau panggil gunung itu Terbang gunung itu Pak datang Itu tingkat keyakinan Sampai seperti itu Nah kita masih siapa ini Nah itu Kadang-kadang gak yakin Halo halo Dengar tak Dengar tak Ibu-ibu itu Banyak gak yakin Hari ini Benar Pak Ibu-ibu ini banyak gak yakin Aku cerita dulu Hari ini Umpak mau tinggal duit 10 ribu lagi Di rumahmu Ibu-ibu-ibu Jika keyakinannya hilang Ngomong sama lakinya Jika mana Pak gitu nih 10 ribu lagi Tenang dah dulu Doa tenang pergi Bukan soal itu 10 ribu ini Nah banyak Anak yang sikap Nak minta 5 ribu Yang sikap habis Sudah cukup Kagehlah dulu Wartuhlah dulu Tidak pergi Tingkat keyakinan Pergilah Pergilah suami tadi Balik Bawa dua Di murah Tuh ribu Apakah kamu Alhamdulillah Terima kasih Tentu Kedalam 500 ribu Ini Kalau di tempat Masih cukup juga Ini 500 ribu Suaminya Yang apa Berterima kasih Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Tapi Kerigit nih Nah Sudah dibayar ini Dibayar ini Tinggal 50 ribu Lagi Di tangan 50 ribu Lagi Mulai Bilang lagi Ketika kamu Terhadap Allah Faham Ibu Nah yakin Bawa Balik pergi Suaminya Bawa dua Satu juta Juga Kamu Pasti Berfikir Nah Inilah Patuan Ketakwaan Makanya Ketakwaan Jika kamu Berkuasa Seperti orang Sebelum Kamu Untuk menjadi Kamu Takwa Takwa Ini Adalah Imam Di Datoi Nanti Patu Bulan kuasa Ini Kalau Tidak Yakin Allah Akbar Banyak Godaan Godaannya Karena Bulan kuasa Ini Godaan Yang pertama Haus dan Lapar Tetapi Kalau Kamu Tidak Menhatikan Itu Tinggal Lagi Haus Yang Lapar Kamu Dapat Ternyata Ganjaran Ganjaran Pahala Yang Tidak Kamu Dapatkan Faham Ibu Bapak Faham Jadi Melalui Momen Ramadhan Ini Hendalah Cintu Abraman Karena Amalan Di bulan Ramadhan Ini Ibarat Membaca Al-Quran Satu Huruf Di bulan Yang Lain Ganjaran Cuman Sepuluh Dan Bulan Ramadhan Ini Satu Huruf Ibarat Seratus Ganjaran Berlipat Ganda Al-Iqlamin Sepuluh Tiga puluh Kalau Bulan Yang Lain Kalau Bulan Ramadhan Ketika Membaca Surah Al-Quran Al-Iqlamin Jadi Tiga ratus Ini Maksud Allah Walaupun Umat Nabi Muhammad Itu Orang Yang Dipendekkan Umur Paling Seratus Tahun Paling Tinggi Umurnya Tapi Ganjaran Pahal Lanyu Apalagi Di bulan Ramadhan Ini Ketemu Dengan Malam Yang Dikatakan Malam Laila Tulkos Kodar Kalau Sampai Ketemu Dengan Malam Laila Tulkos Kodar Beramal Satu Malam Itu Bagaikan Beramal Lap Seribu Tahun Seribu Bulan Seribu Tahun Seribu Bulan Tahun Ini Seribu Bulan Tahun Depan Seribu Bulan Berarti Kita Meninggal Kuburan Kita Masih Bercahaya Kita Hidup Dirindukan Kita Hidup Jadi Berkah Yang Payani Kita Masih Hidup Enggak Peduli Dengan Kita Gustur Itu Sampai Sekarang Tiap Hari Enggak Ke Kuburannya Itu Keberkah Hidup Yang Kita Masih Hidup Enggak Alam Kita Kadang Kita Lagi Berjalan Enggak Ngomong Enggak Lagi Bikalah Mati Bikalah Mati Nah Ini Yang Jadi Permasalahan Bapak Ibu Yang Bikalah Mati Karena Aku Dipesan Kita Masih Ada Salat Terawin Insya Allah Aku Masih Berjumpa Di malam Jum'at Yang Mungkin 5x Lagi Dan Janu Alam Disini Insya Allah Udah Berkat Anak Anak Yang Di Lampang Itu Di Om Kenian Aku Junjur Baik Aku Ngomong Aku Hari Jum'at Aku Dara Ngomong Hari Jum'at Termasuk Yang Banyak Ribu Disini Udah Mudah Dulu Lalu 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 Tegur Kalau Bilang Ketika Baca Ompang Janganlah Berkata Kata Baik Menegur Atau Apuan Maksud Menegur Ngomong Hoi Ya Itu Boleh Kalau Dijengok Ini Boleh Kalau Dekat Kita Coba Dikit Kakinya Boleh Lah Ini Kadang Dijengok Sebelah Yang Dibu Bapak Khususnya Khususnya Bukan Khusus Dibu Bapak Nah Kami yang Khususnya Mungkin Ngomong Lalu Lalu Bata Bulu Nah Itu Nah Aku Ini Ben Aku Sekarang Ya Mungkin Kita Bertemu Yaitu Namanya 16 16 Dular 16 Dular 16 Hali Dular Dular Itu Bertemu Wittif Membaca Dular Aku Bahasa Dular Sini Aku Pengen Majid Ini Gimana Yang Majid Selam Sampaikan Ketika Imam Maka Doa Kamu Kamu Mengan Amin 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 Alhamdulillah, itu sudah hafal. Akhirnya seperti itu. Baik, gue yang kalian berhenti, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bagi dan kurang, mohon maaf. Aku sudah kajian langsung menyinggung siapa-siapa. Aku ngomong, aku adanya. Kalau benar yang saya sampaikan, itu datangnya dari Allah. Kalau salah datang dari saya sendiri, mohon maaf. Tidak ada kesan-kesan saja. Bagi dan kurang-kurangku padidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.